Kita langsung mulai aja. Dokumen, sebentar. Jadi kemarin itu ada terhenti di DHCP Snooping. Kita ulangin DHCP Snooping. Eh, sebentar. Oh iya, sudah di-record ya. Ya, biar nggak inilah. Sekarang ke 23 Oktober. Seseen asia. Ok. Oke. Oke. Kita di bagian si snooping ya, di mana ya. Access port. Nah, implement DHCP snooping. Jadi snooping itu terjemahannya itu bahasa, ininya mengintip. Oke. Kita akan buat satu ya. Tadi sih di kelas pagi sih sepertinya di si router ini menurut saya ada bugs ya. Tapi kita ikutin tutorial dulu ya. Jadi, akhirnya saya buat sebuah solusi. Jadi, yang penting itu berjalan. Jadi, kita asumsikan ini mungkin bugs dari si router. Tidak tahu pas kelas Anda tiba-tiba dia bisa ya. Jadi, kalau kita lihat di sini DHCP snooping, kemudian di interface mana dia punya DHCP? Di trust. Jadi, kalau ada API DHCP snooping trust, berarti itu DHCP saver-nya oke. Tapi kalau tidak ada trust, ini untuk menjaga kalau ada namanya DHCP starvation ya. atau DHCP spoofing. Kalau starvation, klien sudah ngirim ke DHCP saver, tidak dikasih-kasih. Itu namanya kelaparan ya DHCP starvation. Kalau DHCP spoofing, dikasih tapi informasinya salah. Jadi, dia menjadi single factor. Tidak bisa ke mana-mana. Jadi, kita kasih DHCP yang dipercaya. Kita ini dulu sebentar dan sebentar. Oke. Satu-satu kita sudah dapat. Kita copy dulu. Oke, sudah. Sudah. Kemudian kita buat DHCP. DHCP saver. Oh, perintahnya saya. Kita tengok sedikit lah. Mana dia konfigurasinya. ini. Mana konfigurasi router. terakhir. Okay. Next. 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 Okay. IP di DHCP pool start. Oke, langsung saja berarti ya. IP di DHCP pool lan. Kemudian kita kasih dia punya network. 192.168.1.0.255.255.255.0. default root. Ini untuk menjadi pembeda. Gateway-nya satu-satu. Oke. Oke. Kemudian kita tes ya. Code unstable. Oke. kok kayak ada suara ya. Suara apa sih? Oke. Ah, seperti suara film. Paku pinggir saja yang ini ya. Oke, kita dapat disini 1.2 ya. Dia dapat disini. Kemudian desktop dia dapat DHCP. Oke, berarti DHCP kita oke ya. Sekarang kita bermain di space-nya ya. Nah, config T. IP DHCP snooping. Kemudian kita buat di interface yang di FA 0.1. IP DHCP snooping trust. Jadi di sini dia akan dipercaya ya. Untuk percobaannya nanti kita akan buat ada DHCP yang lain. Oke. Sekarang di sisi switch. Oke. Ini mengujinya agak sulit kalau tidak ada saingan ya. kompetitornya ya. Jadi kita tambahkan saver disini. Ditambahkan disini. Kemudian di desktop. Kalau saver IP-nya static ya. Tidak bisa dinamik. Kita buat disini 192.168.1.20. Gateway-nya adalah 192.168.1.20 ya. untuk membeda ya. Untuk membedakan. Oke. Kita tunggu. Nah. Sekarang. Nah disinilah yang saya sebut bugs ya. Kenapa bugs? Ketika ada saingan ada kompetitor disini trust. di sini DHCP dia dapatnya adalah 169. Dianggap fail. Ini yang tadi pagi kita coba. Ini sepertinya masalahnya di. Ini. Di mana? Di router ya. Di router ya. Di router. Jadi. Saya coba hilangkan. Dulu. Di switch-nya ya. No ya. Nah ini kita coba dengan dua saver. Jadi router enggak sebagai DHCP. Ya. Saya tulis disini. Karena. Ada bugs. Bug menurut versi saya ya. Router tidak memberikan IP address. Memberikan DHCP. Jadi. Di. Ini ya. Sesuai rekaman. Nanti. Dibuat. Dua saver. DHCP ya. Jadi kita sudah buat no dulu. Masih 169 ya. Karena. Ketika switch-nya sudah. Kita pasang DHCP snooping. Harus ada yang di trust ya. Nah sekarang. Untuk pembuktiannya. Kita kasih. Satu saver lagi. Jadi. Bugs di routernya. Config. Service. Desktop. Ini. 192.168. 1.50. Nanti gateway-nya. 50. Ini service di DHCP. Kita kasih di on. 192.168.1.50. Ini mulainya dari. 51 lah. Kita save. Yang ini juga. Di DHCP. Oh ini juga belum di on ya. 192.168.1.10. 1. Berapa dia punya IP? Oh 20 ya. 1.21. Set. Ya. Ya mungkin. Ada asumsi. Oh. Coba lagi pak. Gitu. Mungkin. Kita ulang kembali ya. Oke. APDACP snooping terus ya. Jadi. Mungkin tadi. Servernya belum dikasih IP. Jadi. Mungkin ada statement kayak gitu. Kita coba aja dulu ya. Masih 169. Masih 169 ya. Mungkin. Biar fair. Saya coba ulang kembali. Jadi. Di sini. No IP. DHCP. Snooping trust. Oh. Ternyata dia gak support ya. Iya. Gak support ini berarti. Untuk di undo. No IP. Snooping trust. Oke. Kita buat ini. Oke. Jadi kita. Ini dulu semuanya. Nah ini. Kalau ini pasti berebutan. Static. Ini perbedaannya di gateway ya. Sama di IP nya. 1. 3. 1. 1. Si router menang ya. Kalau yang ini. Tinggal kuat-kuatan aja. 1. 4. Sepertinya. Router yang menang. 1. 1. 2. 8. Masih 1. 1. 1. 1. 1. 1. Dia menang. Nah. Kalau ada 3 DHCP ini kan. Takutnya ada yang. Star Fashion. Atau. Ini ya. Saya tulis ya. karena di rekaman ada 3 IP DHCP, bisa jadi ada DHCP starvation, di mana kalau starvation itu klien sudah minta tapi tidak dikasih-kasih sama server dan DHCP spoofing, maka harus ada yang di-trust. Karena di router error, jadi kita trust di PC saver saja. Jadi kita, sekarang saya ingin membuat FA 0.5 yang saya percaya. Interface FA 0.5 IP DHCP snooping trust. Jadi si FA 0.5 yang dipercaya. Oke, kita akan lihat apakah ini. Jadi kita static, kemudian DHCP dapat ya, 129, 120. Jadi karena ini sudah dipercaya di sini, perbedaannya di gateway ya, 20. Jadi karena dia sudah dipercaya. Jadi di router memang ada bugs, tadi pagi tidak, ini adalah interface-nya. Dari mana ke mana dia? 0.1, yes, trust, yes, 5, yes. Oke, di sini ada 1 sama 5, yes. Cuma, oke. Kalau misalkan DHCP-nya saya off kan, kira-kira dia dapat api enggak. Seharusnya kan dapat dari sini ya. 1, 6, 9. Jadi ini enggak, si router ini sepertinya tidak ini ya. Menurut saya ini bugs ya. Jadi karena ini simulasi, mungkin yang bikin program enggak, 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 kalau ada percobaan simulasi seperti ini. Itu tebakan saya ya. Oke, ini dapat ya. Jadi tadi dan enggak enaknya adalah saya lupa nyimpan. Ketika nyimpan saya lupa melakukan hal ini. Jadi harus di-close dan hilanglah yang saya kerjakan. Save. Ada pertanyaan sama di sini? Jadi itu untuk si DHCP snooping. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau ingin pertanyaan yang lain? Pipit mungkin ingin nanya? Randy, lihat. Dan seterusnya. Belum ada, Pak. Oke. Ini apa ya? Dia ngasih enggak ada desain ya. Wireless sepertinya sih udah ya. Coba kita lihat. Wireless berarti suruh improve sendiri kayaknya nih, instrukturnya ini. Tidak ada desain ya. Silakan Laura, mungkin ada ini. Coba, ini tip yang lain. Konfigur IP static routing default ya. Ah, males dah saya kalau ngikutin gini. Ini apa yang dia mau ya. Ini buat desain. Kemudian jaringan-jaringan-jaringan. Dia punya connect ke wire adapter. Connect ke wire device. Kemudian access point. Connect to admin. DNS server. Scroll down. SSID. Standard channel. Wireless security. DHCP improve sendiri aja no ya mungkin wireless sudah cuma saya lupa ya karena memang saya agak belum rajin dalam ini ya ini juga CCNA 2 ya jadi disini baru ini 16 Oktober ini yang pagi jadi Anda bisa lihat ya nanti kalau saya agak rajin dikit yang lain juga saya taruh Huawei Datacom kalau Anda ingin belajar Huawei jadi dia mirip dengan Cisco boleh palingnya Pak untuk belajar iya boleh di sebentar halaman muka copy link address yang benar yang mana sih ya jadi dia sampai ini ya kalau ini kan nanti nanti pelan-pelan saya coba inilah update oh whatsappnya sudah ini atau disini nih saya taruh di paling atas ya kita akan coba kita akan coba ini belum saya eksplor semua ya karena memang butuh waktu ini ke arah IoT sebenarnya di paket research seperti ini cuman saya enggak punya basic apa IoT jadi menjelasinnya itu ya kurang kurang lah kurang pas mana sih si wireless pak mau tanya pak oh silahkan silahkan pak berarti ini paralel kita ngerjain yang Cisco networking academy apa ya yang sudah di run iya yang quiz yang quiznya kan kalau di anda lihat suruh mengerjakan chapter yang diniat akad kan ya jadi silahkan dikerjakan jadi kita enggak ada saya enggak mau buat quiz lagi kalau yang untuk TB nya gimana ada kesulitan gak iya ada sih pak kesulitannya mau tanya mau nanti atau sekarang aja pak nanya sekarang aja gak apa-apa saya lagi bingung soalnya kan terus terang ya materi kita udah habis ini kalau kita lihat disini powerpoint di apa kalau modul 11 switch security ini udah modul 11 dan di 12 ini sudah troubleshooting wilayah konsep teori teori bisa lah wilayah configuration nah ini kita masuk wilayah configuration modul 13 modul 14 ini routing ini sebenarnya kita sudah sudah melakukan cuman diulangi lagi 15 juga routing default routing juga routing default ini juga troubleshoot jadi secara ini sih sudah habis dikit lagi maksudnya bukan hari ini udah habis bukan kalau yang ini berarti nomor 1 nomor 2 itu beda topologi apa ya beda skema jaringan ya pak dibuat 2 share screen biar saya agak nyambung share screen ini kok kayak looping gitu ya ada yang salah di saya seperti looping oke sepertinya teman Anda sudah nanya ke saya siapa ya lupa saya masalah pilan ini jadi saya pun buat soal juga ini ya langsung live wah akhirnya bisa gitu ternyata kalau pemahamannya kurang atau ini yang dimaksud agak berbeda oke saya ambil alih dulu ya sebentar ya saya ambil alih dulu sebentar dimana sih di sudah ke-close ya UMB POS jadi ada soal di dashboard mana ini sebentar home home kali ya dashboard senin sabtu 12 oke ini di tb ya buatlah skema jaringan router 1 router 1 terhubung ke Swiss A dan Swiss H terhubung ke 3 PC router 1 terhubung ke Swiss B dan Swiss B terhubung ke 3 PC jaringan di Swiss adalah 192 18 X titik 0 dan jaringan di B adalah X plus 10 titik 0 buat 3 VLAN masing-masing Swiss Swiss A PC 1 VLAN 2 PC 2 VLAN 3 PC 3 VLAN 4 jadi bisa saya kasih ini enggak ya estimasi waktu ya sepertinya sebentar biar enggak ini di ini sudah on kan ya ini sampai 24 saya perpanjang dikit 27 kali sekarang tanggal 23 jadi mana bilangnya bentar saya berpikir dulu oke kita taruh disini aja pipit gimana dulu ada keselitannya dimana pipit berarti ini dibuat dua skema jaringan ya ini kan ada yang nomor dua itu interviewan ya atau dibuat satu topologi aja Pak oke oke kalau gitu saya ralat deh karena ketika dari punya siapa kemarin saya lupa jadi sepertinya semester ini saya sudah menemukan bug ya tadi bug pertama sekarang bug yang kedua bug yang kedua bugnya adalah ketika ada satu router di set interface di set sub interface maka di di sisi switch yang terhubung langsung itu bisa dapat ping tapi switch yang tidak terhubung langsung tidak dapat ping ya jadi saya juga jadi gini gimana ya ini kalau ada satu mana sih oke kalau saya sudah buat disini di switch 1 disini switch 2 disini PC 1 disini mana PC PC ya jadi kalau kemarin saya sudah dibuat sub interface di sebelah sini ini bisa terhubung filannya mau dia filannya segambreng gitu kan bisa tapi filan yang sama dengan disini dia tidak bisa terhubung terhubung langsung tidak bisa di ping sudah saya coba juga jadi kalau satu router itu kan memang interface-nya harus berbeda network ya jadi memang tidak bisa jadi kalau memang untuk jaringan enterprise hal ini pasti terjadi dimana switch disini sini router ini switch disini ini pasti akan terhubung dengan router dengan banyak router jaringan enterprise ini dia akan banyak dengan router tidak mungkin tidak mungkin tidak terhubung tidak mungkin jaringan ini pasti tidak terelakkan masa begini sih tidak keren banget yang ada mungkin harus dipisahkan jadi seperti ini baru terhubung jadi kalau kalau kondisinya tadi P1 langsung seperti ini ini tidak bisa terhubung memang ada beberapa forum saya catat memang mereka mengalami asama di simulasi jadi untuk yang soal nomor dua itu diubah satu router router satu router router A ini terhubung ke Swiss A dan Swiss A terhubung ke Swiss B dan intervillan iya tapi sepertinya tidak seru itu yang apa namanya kalau ini Pak kalau pakai RIP bagaimana Pak pakai routing kemarin sih sudah dicoba juga ini ya mungkin siapa waktu itu enggak saya dimana datanya lupa atau kalau Anda sudah sampai mana mungkin komputer saya ngelih error saya pikir bagus ini punya solusi ternyata jadi relawan jadi nomor nomor dua kemarin saya enggak eksplos sampai dua hari tiga hari cuma eksplos satu jam kurang itu memang tidak bisa dihubungkan saya coba Pak si RIP juga dia tidak terhubung kemarin saya cari memang dia punya ada bugs jadi nomor dua biar soft itu nomor dua adalah router A terhubung ke Swiss A dan Swiss A terhubung ke Swiss B intervillan saya rasa itu bisa terhubung yang untuk nomor satu ini mungkin biar pemahamannya sama ya yang nomor satu ini pemahamannya seperti ini 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 hanya yang X ini yang tidak pakai filan atau dia pakai filan satu gitu oke sedangkan filan dua ini Anda harus buat network sendiri jadi satu misal ya atau langsung aja filan dua filan dua ip-nya adalah 192.168.1.0.24 kemudian filan tiga 192.168.2.0.24 dan filan empat adalah 192.168.3.0.24 saya tambahkan lagi filan satu adalah 192.168.0.24 ini kalau Swiss A Swiss A dan untuk Swiss B ini X plus satu artinya artinya nanti di tiap PC yang terhubung dengan filan Anda kasih 192.18.1.0.24 filan 3.2.0 dan filan 4.3.0 sedangkan yang non filan filan satu atau tidak ada filan kasih X.0 dan X plus 1.0 maka dengan itu jawaban soalnya akan ter silakan mungkin atau ada ingin mempersentase mengasih tahu biar kita bantu kalau ada masalah jadi tugas ini bagi saya no problem kalau dibahas M.T. kan fokusnya akan biar jadi ngerti izin Pak oh iya saya silakan enggak saya mau ini aja konfirmasi kan saya kemarin ngirim itu Pak saya ikutin yang filenya Bapak yang 33 sama 43 nah ternyata dalam satu filan itu gak bisa kalau networknya beda Pak jadi yang saya sebentar kalau kenapa tadi kurang terdengar dalam satu filan itu networknya beda itu gak bisa connect Pak boleh di dalam sama filan networknya harus beda enggak kemarin saya nyoba yang soal yang dari Bapak yang switch A IP-nya pakai X dan yang di switch B X plus 10 kan itu kalau dalam satu filan itu gak akan bisa connect tapi kalau saya samain network ID-nya dia connect berarti dia harus satu segmen itu ya mas ya switch A gitu IP filan harus sama sama dengan yang di setting di router gatewaynya boleh boleh di ini di scale screen biar kalau logiknya adalah logiknya ya kita bicara logiknya terlepas dari soal ini filannya sama maka ya memang network ID-nya harus sama jadi kalau itu syaratnya kalau filan sama network ID-nya sama kalau filannya sama network ID-nya berbeda nggak bakal terhubung karena filan sama networknya sama kalau filan berbeda kalau filannya berbeda networknya sama nggak akan terhubung jadi syaratnya pertama filannya sama kemudian network ID-nya sama secara teorinya seperti itu kemudian kalau berbeda filan filannya harus filannya berbeda network berbeda filan berbeda network harus berbeda bukan filan berbeda network sama itu nggak akan terhubung jadi kalau memang kita harus cross-check dulu secara teori seperti itu untuk menghubungkan filan yang berbeda kita harus gunakan intervilan intervilan itu bisa menggunakan buter atau switch yang bisa bertindak sebagai layar ketiga seperti itu kalau memang terjadi ada perbedaan kalau tidak sesuai dengan teori kita harus lihat kita harus lihat dulu konfigurasinya supaya benar silahkan silahkan kalau ingin ini share screen ini kan saya ikutin ini switch A harus ini lim saya 33 33 33 gitu ya nah nanti kalau saya cek di sini dia cuma bisa ngasih ngasih gateway ngasih IP gateway buat masing-masing network cuma bisa dua karena IP kan disuruh ngasih IP address-nya dengan 33 sama 43 berhasil yang saya bikin ini satu ini satu LAN satu VLAN ini satu VLAN dan ini satu VLAN tapi dengan network IP yang sama benar begitu berarti apa? kalau lihat dari situ memang benar 33 dengan 33 43 dengan 43 44 dengan 44 ya betul itu kalau gitu berarti saya benar takutnya kita berbeda tapi ini sudah berhasil berhasil Pak bentar saya coba dari 43 ke 33 coba kita tes suksesful eh ketupan tapi kita konfirmasi dulu dia VLAN yang mana gitu mungkin di di switchnya di show running config dulu biar kita tahu atau sovilan gitu lah biar biar yang lain juga belajar gitu sovilan dia di exit dulu bukan di situ sovilan kita bisa cepat dengan perintah sovilan ini ada garis putih-putih ini apa ini oke itu zoomnya oke sementara jadi FA02 oke VLAN 2 ya FA03 VLAN 3 FA04 VLAN 4 oke kita close kita ke switch yang satu lagi untuk verifikasi dulu ya FA02 FA03 dan FA04 ya FA01 apa dia kasih terang ya iya Pak oke boleh dilihatin dulu di apa di spasi kemudian show running show running ya show running konfig show run aja berarti nah kita lihat FA01 ini gak dikasih terang spasi sysport akses 92 sysport akses 93 switch sysport akses 94 ini switch yang sebelah ini dia gak dikasih terang FA01 kan FA01 FA01 coba ke switch yang switch A switch A seorang di ya nah itu kan boleh boleh geser biar kelihatan dengan ini jadi dia FA01 dikasih switch mode terang ya yang sebelahnya mungkin dia auto negotiation kali ya jadi dia bisa terhubung spasi 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 saya pengen lihat Giga 01 dia kasih terang oke switch Giga 02 gak dipakai ya itu yang kemarin kekasih kekasih 24 iya gak apa-apa gak dipakai ya ini secara sih sudah benar antar filan coba bisa gak dari 3311 ke 362 isi satu isi satu ke sukses sukses ya ini saya juga baru tahu ya kalau satu dikasih terang sebenarnya gak dikasih terang dia langsung ngikut ini juga saya baru tahu saya udah ngasih terang benar FA01 udah terang masuk tadi gak ada makanya dia oh ya itu udah terang oke itu untuk ini filannya all 1-1005 di approve ya ya gak tahu penting itu udah verifikasi di ininya terang ya mungkin mungkin tadi sepikir apa atau negotiation atau apa gitu ya ya ini berarti sudah sukses gitu ya Alhamdulillah kalau begitu Pak Pak mau nanya Pak silahkan silahkan nah itu kan skema jaringan kalau yang di layar ini kan berarti router 1 terhubung ke switch A dan switch B terhubung dengan switch A nah kalau di itu PDF-nya kan harusnya router 1 terhubung ke switch A dan switch A terhubung ke 3 PC kemudian router 1 terhubung ke switch B artinya berarti kalau kayak gitu emang boleh Pak coba boleh stop share dulu siapa Bimo ya ya Pak jadi tadi memang sudah saya revisi sudah revisi jadi apa saya sudah coba ketika router 1 di sebelah kiri bisa dengan sub interface tapi di sebelah kanan dia nggak bisa jadi gimana tadi pas di sini router 1 ke sini saya nggak tahu apakah di packet tracernya atau gimana tidak bisa mengenali sehingga saya revisi di sini sol nomor 2 diubah router A terhubung ke switch A dan switch A terhubung ke switch B seperti itu dan Bimo kalau realnya itu bisa ya Pak bisa jalan seharusnya bisa karena kan jaringan kita kan namanya apa ya kalau di network itu scalability dapat diperluas dapat diperluas jadi memang seharusnya bisa saya coba-coba saya lupa linknya nggak saya ambil memang ada yang ngalamin juga dengan router dengan beberapa interface di packet tracer dia nggak terhubung karena logikanya itu si router itu memiliki APRs yang lebih karena dalam satu mesin seharusnya dapat terhubung hanya dua network itu ya ini nggak terhubung yaudah kita ramatkan soalnya jadi semester ini saya sudah menemukan dua bugs tidak hanya di packet tracer di Huawei juga ada bugs juga dalam simulasi jadi kalau Anda lihat rekaman saya saya juga lihat saya coba-coba ini nggak bisa oh berarti nggak support gitu yaudahlah kalau nggak support tinggal di tanda tanya perintahnya kalau nggak ada berarti nggak support kalau ingin Anda ingin coba gitu biar nggak ada ini cuma komputer saya nggak kuat ya Anda nanti bisa buat namanya GNS3 jadi dia langsung dari OS router Cisco asli jadi dia kalau packet tracer kan software kalau GNS3 ini OS Cisco yang diambil dicebungin jadi dia bisa jadi masalah yang yang bugs-bugs ini kemungkinan akan tersolve jadi kalau ingin simulasi real dengan OS Cisco jadi pakai GNS3 kalau packet tracer pasti ada kekurangan jadi silakan untuk nomor 2 diperbaikin dan untuk nomor 1 juga BIMO juga sudah memprediksi hal tersebut jadi bisa gunakan filan 2 3 4 yang filan 1 tidak ada filan pakai X0 dan X plus 1 karena ini mengerjakannya saya baru enggak kalau TB1 itu dikerjakan di pertemuan 5 pertemuan 6 waduh sudah masuk pertemuan 7 yaudah saya buat aja dan logika saya seharusnya terhubung ternyata bugs seperti itu silakan jadi makanya tadi di TB1 saya perpanjang tapi pun juga saya meng-input nilai juga sia bukan sia kemarin sih error terus enggak bisa login dari kemarin jadi belum saya input dia muter-muter aja mau input juga ada sempat berhasil enggak bisa di-input karena ada beberapa yang belum bisa bayaran jadi banyak masalahnya ini mau input dari kemarin enggak bisa masa saya harus bergadang jam 2 pagi saya hidupin komputer silakan kalau ini ada ini by the way wireless di mana kok nyari dari tadi enggak ketemu oh ini dia wireless kalau enggak salah sudah saya jelaskan oke mumpung saya ingat kita lihat di netartcard.com siapa yang sudah mengerjakan muter-muter aja nah ini muter-muter aja oke season A2 kita lihat dulu nilainya cuma ngejeleknya Cisco ini jawabannya itu realitisnya memang sudah ada di internet bukan sesuatu hal yang sakral gitu jadi 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 setelahnya gampang gitu kalau untuk sekedar ini oke kita akan coba bahas dulu 1-4 switching concept mungkin kalau Anda ini kita kita akan bahas ini oke jadi saya bisa lihat jawabannya kalau Anda sudah menyelesaikan ini 1 sampai berapa soalnya 12 aja ya ya gak apa-apa kalau 12 oh ini modul 5.6 sedikit banget 12 ya oke interface mana yang digunakan untuk melihat MDIX setting MDIX setting jawabannya adalah show controller coba kita lihat show controller itu apa di router kali ya iya di router kok ini kosong oh ini kemungkinan si kabel ini gak ada kita masukkan sini kita masukkan sini kita hidupkan jadi ini ini adalah ketika Anda menghidupkan router dia tampilan seperti ini proses bootingnya karena di router 1 dia tidak punya kabel serial makanya dia kosong jadi proses MDIX itu lagi gak ingat jadi proses yang ada di controller nya seperti ini apa ya config changer common register nya 0x580 nya jadi kalau di ini nanti sebenarnya kalau pelajaran gak tahu di CC1 apa 2 ya kalau kita ingin mereset password nya Cisco itu nanti ada contract 0x berapa saya gak hafal ini 0x580 berarti dia berjalan normal nanti ada receive ring nya transmit ring nya dan segala macam oke dan detail nya jadi jawabannya adalah software controller untuk si MDIX setting untuk hal tersebut oke itu soal nomor 1 soal nomor 2 jika 1 ethernet connection configure full duplex dan yang lainnya adalah di konfigurasi half duplex maka led collision jadi kalau full duplex itu ilustrasinya adalah satu jalan raya itu ada dua jalur jalur ke kanan dan ke kiri itu terpisah kalau half duplex itu satu jalur jadi sehingga terjadinya tabrakan data oke jadi disini collision nya akan terjadi di half duplex di end of connection jadi kalau sama juga dengan speed dia akan mencari nilai yang paling terendah jadi kalau bandwidth kan kalau yang 1 1 giga yang 1 100 mega maka dia akan memilih yang paling terendah adalah 100 mega jadi kalau disini kalau ada half duplex dan full duplex maka dia akan bekerja sebagai half duplex dan ini membuat jaringan anda kurang bagus kurang efesien jadi pastikan dia half duplex berduanya secara default semuanya sudah half duplex untuk Cisco yang device yang terkini miskomen digunakan untuk implement boot untuk menemukan iOS boot system config register dan contract nomor 4 what does switch to locate and load iOS image dia 1 point for option 1 boot environment variable disini tidak ada perintahnya kalau perintahnya itu biasanya ada di yang saya tahu soft flash tapi soft flash hanya menunjukkan lokasi di flash itu ada apa so version dia ada juga router uptime nya berapa 4 menit dan Cisco yang digunakan versi berapa disini sepertinya kita ikuti boot environment variable nomor 5 miss protocol add security to remote connection kalau sudah menambahkan security http kalau jawabannya https ya kalau http tidak tidak secure ya anda bisa lihat nanti kebetulan kemarin saya baru buat video di cyber ops jadi pengujian wesak untuk http sama di ini anda bisa lihat http itu langsung ke web asli jadi web yang ada di google kita cari dia clear text pesannya bisa clear text jadi tidak aman jadi kita gunakan https itu jadi ini kan kalau ada kunci kayak gini ini http attps maksud saya tapi kalau gak ada kunci itu sudah gak aman nanti bisa di bisa di snipping maksudnya ftp ini akan aman kalau pakai sftp ada s-nya depannya ini jawabannya adalah 12345 ssh idr secure socket ini kemudian nomor 6 what is karakteristik paper spot loopback interface loopback dia upload no shutdown 1 option 4 option 2 is logical interface to router perlu ya ini required gak perlu ini makanya kalau bahasa inggris itu sering kejebak karena dia IP virtual logical digunakan biasanya untuk pemilihan OSPF pemilihan yang terbaik kalau OSPF nanti balik lagi saya bisa rujuk ke CCNA 3 cuma sebelum saya upload agak sibuk CCNA 3 saya juga nanti saya tambahkan disini misalkan tentang apa OSPF tentang apa gitu oke videonya sudah banyak cuma belum di upload aja kemudian nomor 7 minimum ethernet frame size will not discard di sini 64 byte jadi maksimumnya itu adalah 1500 byte MTU secara default jadi pengiriman dari satu PC ke PC misalkan ada 1 giga atau berapapun itu maksimal jadi kayak dibagi-bagi itu maksimumnya 1500 minimumnya ya ini bisa ini bisa dan ini bisa dan ternyata yang paling minimum adalah 64 byte ya oke nomor 8 setelah switch boot apalagi yang dilakukan disini adalah post execution nah ini saya gak hafal ini dibaca aja post ya post itu dia gak apa jadi dia akan cek dulu secara fisik kabel-kabelnya terlihat dari indikasi lampu apakah merah kuning atau hijau gitu kemudian setelah itu setelah udah semua cek RAM NV RAM kemudian konfigurasi di switch-nya ada apa enggak cek IOS-nya dulu IOS-nya ada apa enggak apakah lewat jaringan atau tidak kemudian baru cek konfigurasi oke kalau bahasa Inggrisnya memang saya juga sering kejebak wish impact menambahkan layar dua switch ke dalam sebuah network kalau switch ditambah pasti yang paling logik besarnya adalah broadcastnya makin lebih besar tapi dia dalam satu lingkaran jadi broadcastnya makin lebih besar disini oke size of broadcast ukuran broadcast tapi jumlah broadcastnya satu jumlah broadcastnya tetap satu tapi jumlah ukuran broadcastnya besar jangan kejebak disitu ya oke nomor 9 nomor 10 karakteristik dari cut truck jadi disitu ada dua metode cut truck sama store and forward kalau cut truck data yang dikirim dia cek dulu ketika dapat destination make address langsung kirim kalau store and forward dari source make address destination make address sampai data itu dibaca ada error apa tidak kalau semua sudah oke dia akan kirim sehingga cut truck itu akan lebih cepat store and forward pasti ada delay tapi dari segi reliable data kehandalan data store and forward lebih bagus oh iya ini agak ini ya frame di forward tanpa lihat error ya jadi dia tidak lihat datanya error atau tidak ternyata jawabannya memang harus buat ketelitian jadi yang ini jadi dia lihat destination bahaya juga ya jawabannya itu yang berbahaya kalau kita tidak mengerti konsepnya dan tidak mengerti bahasa inggrisnya kadang terjemahannya apa yang dimaksud akan berbeda perbedaannya adalah saya tidak baca ini perbedaannya kalau di switch itu dia menyimpan alamat MAC address hub itu tidak karena dia menyimpan hub switch itu lebih pintar dari hub disini jawabannya adalah one oh jawab ini extend collision domain and switch divide collision domain nah karena si hub ini tidak punya jadi dia ngirim kalau ada dikirim dia akan meneruskan ke semuanya dia tidak tahu tujuannya kemana kalau switch itu dia tahu tujuannya kemana kalau hub paket datang sudah dikirim ke semua istilahnya kalau dikirim ada satu komplek ada 20 rumah dia akan kirim ke 20 rumah ditanya buat anda bukan buat anda bukan sampai 20 artinya kalau ada 1000 paket dia akan hanya 20 rumah tersebut rutin kalau switch sudah tahu ini untuk nomor 1 nomor 2 nomor 3 dan seterusnya sehingga terjadi ini tabrakan data karena dia pakai hub dupek juga jadi kalau di hub itu collision domainnya satu tapi size-nya besar kalau switch collision domainnya banyak tapi jumlah size-nya kecil jadi kalau di switch jumlah tabrakan data hanya jalur dia saja kalau jalur dia kan switch itu full dupek kalau jalur dia yang satu ngebut yang satu nge-rem gitu kan ketabrak atau banyak banget paket seperti itu tapi itu jarang terjadi maka collision domain itu banyak kalau di switch tapi jumlahnya kecil kalau di hub collision domainnya satu tapi jumlah size-nya besar hub extend collision domain and switch divide collision domain gitu ya ini agak bingung kalau Anda enggak tahu maksudnya saya pun juga agak bingung kalau mata sudah lelah ini ya sudah lah kira ini atau ini gitu 12 statement yang benar internet forwarding decision langsung aja lah berdasarkan make address ya kalau kalau di switch ya dia berdasarkan make address yang ada di tabel make address yang ini memang bikin bingung ya kalau frame pasti karena di switch itu sudah tahu namanya make address asal dan make address tujuan oke mungkin kita sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan oke saya stop dulu deh recordingnya oke